Assalamualaikum semuanya Kembali lagi dengan masak-masak ala Umi ya Di video kali ini Umi mau bikin empek-empek nasi Walaupun cuma bahan 1 centong nasi tetap bisa bikin empek-empek nasi Yang super enak banget Rasanya lembut walaupun udah dingin gak bakalan alot dan keras Nah mau tau gimana cara buatnya? Tonton terus videonya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Yang pertama saya akan rendam 1 sendok makan asam jawa Atau sekitar 3 per 4 bungkus yang harga seribuan itu ya Kalau ditimbang sekitar 15 gram Direndam dengan air panas Nanti kalau udah hangat diremet-remet Kemudian disaring kita ambil airnya aja Lanjut untuk bumbunya kita siapkan 30 buah cabai rawit hijau Dan 7 siung buang putih Ini akan kita blender dengan air Air yang digunakan ini 500 ml Tapi tuh blendernya itu nanti kita ambil secukupnya aja ya Jangan semuanya Selanjutnya siapkan panci Masukkan 200 gram gula merah Gula aren yang dipakai ya Harusnya warnanya yang lebih pekat lagi Tapi karena saya gak ada Jadi saya pakai gula aren versi rumahan Tambahkan 1 sendok teh garam Dan bumbu blenderannya Serta sisa airnya Nah sisa airnya ini saya pakai untuk membersihkan blender Kemudian air rendaman asam jawa Dan ini kita masak sampai mendidih Sampai gulanya larut Sambil sesekali boleh diaduk Resep cuka kali ini Sebenarnya kebanyakan ya Untuk resep empempek yang saya buat sekarang Tapi gak apa-apa Nanti kalau udah dingin Bisa disimpan di dalam kulkas Sewaktu-waktu makan gorengan apapun Ini nanti cukanya bisa dipakai Nah ini udah mendidih Udah saya masak lagi selama 10 menit Ini udah mateng Kita angkat Biarkan sampai dingin atau hangat Baru nanti disaring Dan ampasnya bisa dibuang Kalau satu resep cuka ini kebanyakan Teman-teman bisa kurangi setengah resep Atau sepertiga resep aja Dan ini kalau mau disaring gak apa-apa Gak disaring juga sebenarnya gak apa-apa sih ya Tapi biar gak berampas Ini saya saring Selanjutnya untuk bahan adonan pempeknya Kita siapkan 100 gram nasi sisa Atau pakai nasi baru juga gak apa-apa Sekitar 1 centong Dan airnya pakai 110 mili ya Ini akan kita blender atau di chopper juga boleh Airnya jangan disemuin Kita pakai setengahnya aja dulu Nah hasilnya seperti ini Selanjutnya siapkan pan Ataupun wajan juga boleh Masukkan nasi yang sudah di blender Tambahkan 3 per 4 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh bawang merah goreng 3 per 4 sendok teh bawang putih bubuk Atau sekitar 2 siung Karena aku males ngulek ya Jadi aku pakai bawang putih bubuk aja 1 batang daun bawang Kalau gak suka ini bisa dilewatkan aja Kemudian 85 gram tepung terigu Atau sekitar 8,5 sendok makan Sisa air untuk memblender Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata Selanjutnya masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Hingga nanti adonannya kalis Jadi ini belum mateng ya Masih lembek kayak gini Nanti kalau dia udah mateng Bakalan kalis dan gak lengket lagi di pannya Kira-kira seperti ini Kemudian angkat Dalam keadaan masih panas Kita tambahkan 1 sendok teh minyak goreng Ini ngaduknya gampang kok ya Cukup dibolak-balik seperti ini aja Nanti lama-lama minyaknya bakal kecampur dengan adonan Nah kalau udah kali sudah rata Ini kita lebarkan adonannya Lalu biarkan sampai nanti hangat kuku Atau dingin juga gak apa-apa Setelah dingin Tambahkan dengan 1,3 butir telur yang sudah dikocok Jadi 1 butir telur itu dikocok dulu ya Kemudian nanti yang kita tuang itu sekitar 1,3 bagiannya aja Nah ini lalu diaduk rata Jadi sebelumnya saya sudah pernah share resep bikin pempek nasi Yang untuk satu resep itu kita pakai 1 butir telur Nah berhubung ini sisa nasinya cuma 1 centong Dan saya timbang hanya 100 gram Jadi resepnya ini hanya 1,3 bagian aja Setelah adonan tercampur Kita tambahkan dengan 100 gram tepung tapioca Lalu ini diuleni sampai adonan kecampur Nah disini ngulain itu paling penting ya temen-temen ya Jangan terlalu bertenaga dan jangan terlalu kuat Karena nanti itu akan menyebabkan adonannya itu keras dan alot Pelan-pelan aja asal kecampur rata kayak gini Walaupun masih agak lengket Gak sampai kalis banget itu gak apa-apa Gak masalah Aku aja kayak gini di tangan masih lengket banget Tapi aku sudahin ngadoninnya Nah selanjutnya akan kita bentuk Biar gak lengket tangannya kita balur pakai tapioca ataupun terigu Ambil sedikit adonan Ini saya akan buat pempek lenjer ya Jadi gampang banget bentuknya kayak gini aja Selanjutnya ini akan saya buat bentuk pempek kapal selam Adonan yang kita ambil secukupnya Lalu kita bentuk bulat Dan kita akan buat lesung atau lubang di bagian tengahnya Jari telunjuk kita tabur dulu pakai tepung Biar nanti gak lengket ya Nah kita buat lubang cekung seperti ini Sampai dalam ya Pastikan dalam biar nanti gak bocor Saat membuat lubang Kalau misalkan jari kita lengket Boleh kita tabur lagi pakai tepung Kira-kira seperti ini Lalu kita isi dengan adonan telur Sisaan dari untuk adonan tadi ya Kita isi sepertiga bagian aja Atau setengahnya juga boleh Lalu ini kita rapatkan pelan-pelan Sambil agak dimiringkan Biar nanti gak bocor Pasti gak bocor Karena kalau sampai ada yang bocor Itu susah banget nanti untuk dirapatkan kembali Nah kita bentuknya seperti ini aja ala kadarnya Lakukan semuanya sampai selesai Dan ini jadinya sekitar 14 buah pempek Lumayan ya Selanjutnya ini akan kita rebus Siapin air mendidih Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Lalu kita cemplungin pempeknya satu persatu Direbus sampai nanti pempeknya mengapung Ukurannya jadi besar-besar Biar benar-benar matang sampai ke bagian dalam Ini kita aduk pelan Biar nanti gak menempel di bagian dasar pancinya Nah ini pempeknya udah matang Ukurannya udah gede-gede banget Berat udah matang Walaupun udah mengapung Harus ditunggu agak lama ya Biar nanti benar-benar matang ke bagian dalam Angkat kemudian tiriskan Biarkan pempeknya sampai dingin Atau sedikit hangat Baru nanti digoreng Biar nanti gak lengket satu sama lain Nah ini pempeknya udah dingin Aku goreng Goreng di minyak yang panas Dengan api sedang aja Sambil dibalik-balik Biar matang merata Kalau udah matang Angkat Tiriskan Goreng sisanya yang gak selesai Kalau mau buat simpanan frozen food juga bisa Setelah direbus Setelah dingin Simpan dalam kulkas Sedang wadah tertutup Dan masukkan dalam freezer Dan ini dia Pempek nasinya udah jadi Lumayan ya Dari 100 gram nasi Ini hasilnya sebanyak 14 pempek Untuk pempeknya Mau dipotong-potong dulu juga boleh Enggak juga gak apa-apa Nah ini aku ambil Mempek yang kapal selam Misi telur Dengan pempek lenjernya Lalu siram dengan kuah cuka Walaupun ini kuah cukonya itu Enggak terlalu pekat warnanya Tapi ini tuh udah enak banget Jadi kalau teman-teman mau buat Misalkan gak nemu gula aren yang khusus untuk cuko ya Yang bentuknya batok itu Boleh juga kok pakai gula aren rumahan Tapi harus gula aren ya Enggak boleh gula kelapa Karena nanti rasanya bisa beda Ini pempeknya empuk dan lembut banget loh teman-teman Dipotong juga mudah banget Tekstur bagian dalamnya seperti ini Udah jelas ini pempeknya lembut dan enak banget Apalagi dimakan dengan kuah cuko Yang pedes, asem, manis, guris, seger kayak gini Cocok banget loh Ini bikin lagi bikinnya sangat mudah Jadi kalau kuah cukonya itu masih sisa Tinggal nanti masukin dalam botol Simpan di kulkas Bisa awet berbulan-bulan Kalau kalian bikin gorengan, bakwan, tahu, atau apapun Bisa dimakan pakai kuah cuko ini Yang isi telur seperti ini Ini juga sama enaknya loh Nah mulai sekarang Kalau mau nyesisai nasi Jangan cuma digoreng aja ya Kita bikin pempek seperti ini Selamat mencoba Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum